Sejarah itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat nyurang sidang paripurna kalauan agenda ngebandungan laporan katarangan pertanggung jawaban atau LKPJ 2017 tur LKPJ MJ 2017-2018-3 Bunur Jawa Barat di ruang sidang DPRD Jawa Barat, POE, Senin, Berang pihak ngerong pengbangunan anudilakonan pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaroncan serta digawe kalauan HD keringal adenan masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat nyurang sidang paripurna kalauan agenda ngebandungan laporan katarangan pertanggung jawaban atau LKPJ 2017-2017-2018 di gubernur Jawa Barat di rohang sidang DPRD Jawa Barat jalan di penegoro kota Bandung, POE, Senin, Berang etasidang paripurna T. Diluuhan, Kusa Jumlahing, Wawakil Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Barat Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, Anumacakin, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau LKPJ Pameranta Provinsi Jawa Barat tahun 2017 serta LKPJ Mangsa Jabatan Dirina Dina Periode 2017-2018 dina etasidang paripurna anu dipimpin kuwakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat lianti ngabandungan LKPJ 2017-LKPJ MJ 2017-2018 oke diwangun timpansus kerengengkulan laporan anu ditepikin ku gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan kalawan gembleng meluyukan hasil laporan anu ditepikin ku gubernur Jawa Barat pihak DPRD ngapresiasi sakum nak ketak anu dilakonan ku Pameranta Provinsi Jawa Barat Salirayil utamana lebah widang pangwaunan anu ngahontal lewiti se-lapan puluh persen tina sakum naranjang pangwaunan daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah Ahmad Heriawan dan Deddy Miswar ini mengalami kenaikan yang signifikan mengalami kemajuan-kemajuan Ahmad Heriawan, Deddy Miswar ini mendapat penghargaan tadi hampir Rp160 ya dan begitu capaian-capaiannya jadi kami melihat pemerintah di bawah Ahmad Heriawan, Deddy Miswar cukup berhasil kemudian barangkali dari beberapa hal bahwa sendiri mungkin menilai ada mungkin dari pendidikan kemudian kesejahteraan masyarakatnya sendiri belayang pelayanan kan semakin dekat dengan masyarakat pelayanan kesehatan dengan diadakannya puskes masyarakat latina pendidikan dengan adanya kelas jauh ini salah satu bentuk daripada mendekati pelayanan kepada masyarakat yang ada di provinsi takum hasil laporan keterangan pertanggung jawaban pemerintah Provinsi Jawa Barat 2017 JLK PJMJ 2017-2018 bakal diungkulan ku DPRD Jawa Barat ngaliwatan tim Pansus Anudi Wangundi sebebarawa wakil fraksi di DPRD Jawa Barat Yuana Kurniawan, Bandung TV